Tepat sepekan saudara, setelah hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di gerbang Tolpaster menuju Bandung terpantau lancar. Rabu siang tidak tampak adanya kepadatan kendaraan di gerbang Tolpaster. Kendaraan melintas tanpa hambatan dengan kecepatan normal. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi asal Bandung dan juga minibus antarkota. Kini kita langsung pantau kondisi terkini di gerbang Tolpaster, sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di sana. Vida, ini salah satu gerbang Tol yang cukup padat ketika arus balik maupun arus mudik kemarin. Bagaimana kondisinya siang ini? Paskalis, masih sama seperti pagi tadi, kondisi lalu lintas di gerbang Tolpaster di siang hari ini juga masih ramai lancar begitu Paskalis. Artinya tidak ada eskalasi yang luar biasa yang terlihat dari gerbang Tolpaster, baik yang masuk ke arah Bandung maupun keluar ke arah Jakarta dan sekitarnya. Kalau kami pantau kendaraan di sini juga masih bisa melaju dengan kecepatan normal pasca melakukan transaksi di Gardu Tolpaster, begitu ya. Dan juga untuk antrean kendaraan ini maksimal sejak pagi tadi hingga siang hari ini tidak sampai mengular atau memanjang begitu ya Paskalis dan juga Saudara. Maksimal kami pantau antrean kendaraan ini hanya sampai 5 kendaraan saja dan untuk kendaraan yang melintas ini memang didominasi kendaraan-kendaraan pribadi dari Bandung. Begitu itu bisa terlihat dari kendaraan-kendaraan yang melintas ini didominasi kendaraan dengan letter B. Dan kalau kita berbicara mengenai arus balik, Paskalis dan juga Saudara ini bisa dibilang arus balik menuju ke Bandung melalui gerbang Tolpaster ini sudah lebih landai daripada hari-hari sebelumnya atau jika dibandingkan dengan puncak arus balik yang ditetapkan pada tanggal 15 hingga 16 April lalu. Dan itu juga bisa dilihat dari bagaimana minibus-minibus atau travel-travel yang melintas di gerbang Tolpaster ini. Mayoritas tadi kami sempat melihat bahwa travel-travel yang melintas ini kebanyakan tidak penuh penumpangnya, bahkan hanya ada 1-2 biasanya. Ini tentunya berbeda pemandangannya dengan pada saat puncak arus balik yang lalu, Paskalis. Di mana biasanya bus ataupun minibus yang melintas ini pasti dipenuhi dengan penumpang yang memang tengah melakukan aktivitas balik dari kampung halaman mereka. Dan untuk jumlah kendaraan, Paskalis dan juga Saudara meskipun ini lalu lintasnya lebih lancar daripada biasanya. Namun kalau dibandingkan dengan hari normal, di hari ini tetap ada peningkatan presentase jumlah kendaraan yang melintas. Biasanya Paskalis dan juga Saudara kalau di hari normal dari pukul 00 hingga pukul 11 ini ada 1.500 kendaraan yang keluar ke arah Jakarta atau keluar dari Bandung melalui gerbang Tolpaster ini, maka di hari ini ada 9.000 kendaraan yang keluar. Dan kalau untuk kendaraan yang masuk biasanya ada 3.000 kendaraan, di hari ini Paskalis dan juga Saudara ada 12.000 kendaraan yang masuk ke Bandung. Artinya untuk kendaraan yang masuk ke Bandung di hari ini dibandingkan dengan hari biasa atau hari normal, ini ada 4 kali lipat. Dan untuk kendaraan yang keluar ke arah Jakarta ini ada 6 kali lipat. Tetapi Paskalis jumlah ini tentunya menurun begitu. Semakin hari pasca arus balik atau pasca puncak arus balik, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang Tolpaster ini semakin menurun. Ini terbukti pada tanggal 13 April begitu ya, ada 72.000 kendaraan yang masuk dan juga keluar dari gerbang Tolpaster. Dan di tanggal 14 ini menurun jadi 67.000 dan di tanggal 16 kemarin ini menjadi 63.000. Tapi tentunya meskipun sudah landai masih ada 1, 2 atau beberapa masyarakat yang baik itu akan melakukan arus balik ke Jakarta ataupun ke Bandung melalui gerbang Tolpaster ini, Paskalis. Jadi sudah menurun tapi belum kembali pada titik normal seperti biasanya karena masih ada peningkatan-peningkatan yang terjadi baik dari mobil yang keluar maupun yang masuk lewat gerbang Tolpaster. Terima kasih. Finalis Kompas TV, Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.